Intro Saya rasa kesamaan misi itu sangat banyak karena misinya beliau itu kan selalu bersama baik di semua tingkatan masyarakat beliau ini tidak hampir tidak membedakan antara hal pejabat dan juga petang banyak hal yang berkenan dengan itu kenapa Sukrianto berkenan dengan Kehulid dan Sukrianto yang tidak kalau di Pemilu sebelumnya ada bahasa dan juga dari masyarakat itu antara Pantura dan Selatan tapi kalau sekarang saya rasa bukan hanya itu saja tapi pengalaman seorang Haji Sukrianto itu sangat diperlukan untuk bersanding dengan beliau Ya baru saja itu karena Kehulid itu selalu dikenang kebijakan dan apa yang beliau lakukan waktu menjabat karena beliau sangat berpengalaman mulai dari DPRD Provinsi berapa periode bahkan dari leluhur saya dan juga paman-paman saya bercerita bahkan beliau itu dulu menjadi anggota DPRD Provinsi itu tetap ngisi pengajian bahkan lebih aktif bahkan beliau itu kalau tidak salah ya cerita orang tua itu sampai ada monitor di mobilnya kalau tidak sempat sambil leluh di karena sangat dibutuhkan pengalamannya di bidang pemerintahan Kehulid banyak hal yang dibutuhkan artinya biar bersinergi biar sinergi apa yang menjadi misi beliau berdua dan termasuk partai dimakar kenapa melirik beliau berdua karena saya rasa pas ya untuk pamekasan karena membutuhkan sosok yang tegas dan juga tentunya dengan keputusan-keputusan yang bijak yang selama beliau lakukan dan putuskan selama menjabat baik sukri dan juga sukrianto dan juga keihulid kalau dibilang muda tidak juga tidak juga bahkan ada calon yang lebih muda dari beliau beliau begitu berkenaan dengan itu kalau dibilang muda sekali lagi saya sampaikan tidak artinya ada yang lebih muda tapi kekhulil dan sukri ini memang ya dibutuhkan hampir kelemahan yang ada di kekhulil itu bisa ditutupi oleh seorang sukrianto sukrianto itu kan dikenal dengan juga di pemerintahan bisa dan juga di segi apa istilahnya itu ya belantir ya artinya beliau juga mungkin ada sebagian paling tidak mewakili semua ketokohan dan juga pilar pilar-pilar tokoh di pemakasan mungkin diwakili oleh beliau keihulirrahman dan juga dari segi hal-hal petani kecil dan juga sebagian kan ada istilah di pemakasan itu ada apa ya ada ini yang disebut dengan selendang hitam ada ada hal-hal seperti itu mungkin itu bukan bukan tujuan atau bukan alasan cuman beliaunya mungkin bisa komunikasi jadi semua alamin dan semua masyarakat itu mungkin di karisma keholili sukiranto itu bisa ditampung ditampung jadi itu yang bikin demokrat itu faith dan juga semangat untuk mendukung beliau insyaallah karena beliau itu hanya sisa satu periode ini saya rasa dan saya yakin dengan usia beliau yang sudah setengah habat tentunya hidup beliau akan diabdikan dan juga kepada masyarakat sebaik mungkin mungkin itu yang menjadi banyak banyak sih beliau karena mungkin beliau ini sudah banyak istilah ikut serta dalam politik karena beliau itu hampir mulai dari anak-anak sampai dewasa kan keholili memang dikenal apa dasarnya itu tentunya karena beliau selalu aktif kalau ada apa-apa baik di politik dan juga di ke agamaan beliau itu tidak milah diundang orang pasca itu saya ingat pasca kalah 2018 beliaunya itu diundang orang itu bahkan makin aktif dia hadir baik di sekitar panempan dan juga di luar makin aktif dan pesan moral dan pesan beliau itu sangat menyentuh beliau kalah untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini kekalahan ini bukan membuat putus latarrohim akan beliaunya memperat dengan masyarakat ya karena beliaunya mantan kepala desa tentunya banyak sih tapi intinya misi dan anufisi dan misinya karisma ini saya rasa masyarakat tentunya sudah paham yang menjadi tujuan karena kehulian yang sangat dikenang itu ada dua bagi masyarakat ada dua yang sangat sampai hari ini masyarakat itu gampang cara mengucapkannya dan sekalipun dia bangun tidur tetap diingat oleh masyarakat pertama waktu beliau yang memimpin di Pemakasan itu ada guru ngaji jadi guru ngaji itu bukan yang penerimanya dan manfaat yang menerima sensitif itu yang merasakan wali murid wali santri itu juga merasakan karena dengar itu bahwa itu ada jadi ini yang menjadi kemasyarakat itu yang cepat tidak hilang karena andaikan pemerintahan yang meneruskan kehulian Tuhan mungkin bisa biasa akan tetapi pasca kehulian tidak ada entah karena peraturan atau bagaimana sekurang paham hal itu jadi tidak ada kedua itu berkenan dengan tembakau 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 itu kalau tidak keliru 2009-2010 itu waktu panin waktu orang itu hujan akan tetapi tetap laku entah lakunya karena pabrikan itu memang butuh tembakau atau memang karena beliau bupati sama hanya tidak tahu tetapi kebetulan beliau memimpin karena dulu itu kalau harga tambakau identik dengan kebijakan dan keputusan keputusan bupati sebetulnya adik tahu tentunya tidak mutlak hal itu tentunya ada pabrikan dan juga